Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk bergencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari kitab Ayub 10 ayat 12 Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kejadian sehari-hari yang sepertinya serba kebetulan. Kalau kita diperhadapkan pada kebutuhan mendesak dan kita sudah kehabisan uang, tiba-tiba ada saja orang yang menawarkan atau memberi bantuan. Atau jika kita seorang pedagang, tiba-tiba ada orang yang menelpon dan mengorder barang dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga bisa menutupi sejumlah uang yang sedang kita butuhkan. Ketika merasa putus asa dan merasakan kekosongan jiwa, ada orang yang mengajak beribadah atau menseringkan pengalaman imannya, sehingga kita mengalami pemulihan iman. Rasanya kejadian-kejadian seperti ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Pasti ada seseorang di balik setiap kejadian itu. Seseorang itu tidak lain adalah Allah yang senantiasa setia pada umatnya. Ia senantiasa bekerja dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kalau kita percaya, maka hari ini akan ada satu hal yang mungkin kita anggap sebagai satu kebetulan yang akan kita alami. Dan itulah bukti penyertaan Tuhan pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa tidak ada satu kejadian yang kebetulan terjadi dalam hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku adalah rencana indah yang kau izinkan terjadi sebagai bukti pemeliharaanmu padaku. Yesus, tambahkanlah iman percayaku padamu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.